Oke semuanya kembali lagi bersama PrasTV Nah di video kali ini Mimin bakal membahas 7 Monster Shrek dalam bahaya Dan Meng Hongjun terluka parah karena menyelamatkan Bai Cheng Xiang Nah sebelum itu kita intro dulu cuy Oke langsung saja masuk ke perbahasannya Dalam preview Soul Land episode 160 7 Monster Shrek termasuk Bai Cheng Xiang telah meninggalkan kota Tianduo Dan pergi ke pulau Dewa Laut Dan pada saat mereka melewati sebuah desa 7 Monster Shrek dan Bai Cheng Xiang mereka menemukan atau melihat pemandangan yang sangat menakutkan cuy Dan akan terjadi pertempuran di daerah sini Dan karena itu Meng Hongjun terluka parah dan nyawa Bai Cheng Xiang dalam bahaya Karena hal ini disebabkan bukan hanya 7 Monster Shrek yang akan pergi ke pulau Dewa Laut Akan tetapi Bai Cheng Xiang juga ikut bergabung Saat mereka ingin menginap di sebuah desa Mereka menemukan kejanggalan di desa tersebut Kemudian Bai Cheng Xiang ingin menyelidiki kejanggalan tersebut Karena Bai Cheng Xiang berasal dari klan kecepatan Dan mereka memiliki keterampilan untuk itu Dan Tang Sang setuju dengan Bai Cheng Xiang cuy Bai Cheng Xiang agak terlihat takut dengan wajah yang pucat Karena ia melihat pemandangan yang sangat mengerikan Bai Cheng Xiang melihat semua warga di desa tersebut dibantai oleh pencuri serigala Dan mereka terlihat sedang menikmati pembantaian mereka cuy Sekelompok serigala tersebut haus akan darah ketika mereka bertemu dengan orang-orang biasa cuy Sekelompok segala ini kira-kira berjumbah 500 ekor Dan ada 3 ekor yang memiliki kekuatan roh varian dan itu sangat merepotkan Dan untuk menyingkirkan mereka semua, bagi Tang Sang dan kawan-kawan itu bukanlah hal yang mudah Kemudian Tang Sang Daimubai serta menghonjun mereka bersembunyi untuk memberikan serangan kejutan Daimubai sangat kenal dengan hewan ini karena ada banyak di kerajaan Starluo Daimubai selalu ingin menghancurkan spesies hewan ini cuy Dan mereka bertiga bersiap untuk menyingkirkan serigala tersebut Karena sekelompok serigala tersebut terlalu banyak Tang Sang dan Daimubai serta segendut mereka bertiga melakukannya dengan hati-hati Ketika Bai Cheng Xiang lagi melakukan penelusuran sekelompok serigala tersebut Dia mengalami serangan diam-diam oleh sekelompok serigala itu Dan serigala yang lain lagi asyik membantai seseorang di balik lubuk Bai Cheng Xiang terlihat ketakutan karena ia belum pernah melihat adegan pembantai seperti itu Setelah terkena serangan dadakan oleh sekelompok serigala itu Bai Cheng Xiang kemudian teriap Lalu Mang Hongjun mendengar suara Bai Cheng Xiang cuy Dan lari secepat mungkin untuk sampai ke arah suara Bai Cheng Xiang Mang Hongjun sangat peduli dengan Bai Cheng Xiang Dan dia sangat khawatir tentang keselamatan Bai Cheng Xiang tersebut Dan setelah segendut berhasil menyelamatkan Bai Cheng Xiang Mereka memutuskan untuk menghabisi sekelompok serigala itu Pertempuran ini tidak mudah bagi Tang San dan Danimubai Karena ada ratusan ekor serigala disini Dan setelah mereka berhasil membunuh beberapa ekor serigala Kemudian Tang San dan kawan-kawan dikepung oleh sekelompok serigala tersebut Dan ini sangat bahaya cuy Dan kemudian Tang San dan kawan-kawan akhirnya maju bersama untuk menghabisi geng serigala ini Dan pada akhirnya sekelompok serigala ini berhasil dimusnahkan Akan tetapi Mang Hongjun mengalami luka parah dan tidak sadarkan diri cuy Kemudian Bai Cheng Xiang membantu merawat si gendut atau Mang Hongjun Melihat pengobatan si gendut menyelamatkan Bai Cheng Xiang Bai Cheng Xiang perlahan-lahan mulai menyukai si gendut Dan hubungan mereka makin memanai cuy Walaupun belum menjadi sepasang kekasih Se gendut dan Bai Cheng Xiang mereka sangat akrab sekarang Oke cukup sampai disini dulu videonya Jika ada tanggapan lain atau saran kalian kirim di kolom komentar ya Oke bye bye